Halo sahabat-sahabatku dimana saja berada selamat berjumpa kembali kemarin di video sebelumnya tentang peralatan drone semprot ada yang meminta supaya di videokan hasilnya ini sudah kesekian harinya jadi mohon maaf kalaupun terlambat tapi yang penting nanti intinya hasil hasil daripada semprot pakai drone itu lebih efektif mana dengan manual intinya seperti itu jadi ini tempat yang sama bisa dilihat dari video sebelumnya oke oke coba kita masuk seperti ini ya hasilnya bisa dinilai pakai sendiri-sendiri oke ini racunnya pakai racun roll up elkapuron ya jadi sekilas kalau kesimpulan bang edi ya ini masih kurang efektif dibandingkan dengan penyemprotan secara manual karena disini kurang rata ya matinya kurang begitu rata ini sudah ini sudah dua minggu lebih mungkin tiga mingguan ya mungkin ya dari video sebelumnya itu padahal seharusnya paling lambat itu tujuh hari sebenarnya sudah sudah kelihatan ini ya total oke bisa kita lihat ya jadi nampak seperti itu ya ini di pasar kontrol ya di pasar panen 80% selesai sudah masih kurang 20% lagi keefektifannya seperti itulah nah tuh kan banyak yang enggak mati oke coba kita lihat di tempat lain lagi ya di gawangan lain lagi nah nah ini di gawangan lain lagi ya nah seperti ini bisa dinilai sendiri bagaimana lebih efektif kah dengan drone atau secara manual kita tengok lagi kita tengok lagi di gawangan yang lain nah ini di sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati ini ini ada lubang tanam kebetulan kebetulan ini baru dikerjakan untuk penanaman di area lini jadi setelah disemprot kemarin ini sudah mulai dikerjakan untuk tanam kelapa sawitnya ya cukup lumayan lah hasil semprotannya dengan perwatan tersebut walaupun tidak 100% masih banyak yang belum mati oke mungkin cukup segitu aja pengambilan video dari hasil penyemprotan di video sebelumnya dengan lokasi yang sama mudah-mudahan bermanfaat ya untuk penilaian masalah hasilnya silakan dilihat sendiri apakah lebih efektif apa mungkin lebih efektif lagi pakai penyemprotan secara manual oke terima kasih selamat berjumpa kembali di video bangedie berikutnya selamat